PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SERENTAK DI KUTE KARTAN NEGARA Untuk itu, Pemkap Kukar telah mengambil kebijakan strategis pada 19 Maret lalu dengan menetapkan KUTE KARTAN NEGARA sebagai daerah siaga darurat bencana yang diiringi dengan serangkaian dalam pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19. Tak hanya itu, Pemkap Kukar juga mengajak seluruh lapisan masyarakat agar dapat bersama-sama pemerintah dalam memerangi COVID-19 dengan terus menjaga kesehatan, kebersihan, dan kebugaran tubuh, serta tetap menjalankan protokol social distancing atau physical distancing secara disiplin dan tertib. Ini langkah-langkah yang dilakukan secara konkret Pemerintah Kabupaten KUTE KARTAN NEGARA. Sekali lagi, tentunya memang ada ketidaknyamanan dalam kondisi ini. Masih ada saudara-saudara kita yang pahamnya persepsinya berbeda. Tapi saya ingin tegaskan kepada sempatan ini, bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak terlepas bagaimana peran serta pemerintah negara memberikan perlindungan kepada warga masyarakatnya. Selain melakukan penyemprotan disinfektan di jalan umum, penyemprotan secara serentak juga dilakukan di pasar, rumah ibadah, dan pemukiman padat penduduk di KUTE KARTAN NEGARA dengan melibatkan TNI, Polri, BPBD, Satpol PP, serta relawan bala karcana. Berdasarkan data Dinas Kesehatan KUTE KARTAN NEGARA pada 31 Maret 2020, penyebaran COVID-19 di KUTE KARTAN NEGARA tercatat 318 orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan berjumlah 10 pasien, sedangkan pasien terkumpir masih positif COVID-19 sebanyak 2 orang. Dari KUTE KARTAN NEGARA, Fairo Zabadi, INews melaporkan.